Kolesterol tinggi, sekarang tidak lagi. Minum Nutrif Benekol dua kali sehari. Plan Sanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol, dan resiko jantung koroner. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh... Apa nih bro-bro semua, mas sister semua disini? Kita baru habis, kurang lebih di bawah 100 juta ya. Karena udah pilihan juga dekat dari rumah, jadi belum... Nggak keluarin banyak. Di PSI sendiri memang kita pengennya adalah uang berkampanye politik kita adalah dari hasil urunan masyarakat. Pertanyaan Valen sama Sebastian Salang ini baik sekali. Karena itu kalian harus bersyukur. Termasuk yang duduk disini. Kita semua sudah dikenal orang. Untuk menjadi politisi di parlemen, Bupati, Wali Kota, Gubernur, termasuk Presiden, harus dikenal orang. Yang mahal itu biaya memperkenalkan diri. Kalian sudah dikenal. Karena itu sekarang tunjukkan saja keteladanan yang baik. Tadi Giring kan ngomong, Giring kalau untuk legislatif, itu berangkat dari kata parlemen, dari parle. Parle itu bicara. Jadi tolonglah nanti kalian bicara yang mantap. Biar Sebastian Salang senang. Dan tadi dari Mas Tejo. Bisa kok. Kerja betul. Tapi kalau ada waktu kosong, manfaatkan kalian punya kesenian. Enggak apa-apa. Saya main film enggak pernah ditegur kok. Tapi tugas saya di DPR, lihat dong. Tiap hari kalian nonton TV ada si pol tak terus. Jadi tunjukkan prestasi. Jadi itu saja. Enggak usah khawatir. Mbak Arjati harus kasih bejaman juga dong. harus membela musik. Sekarang kan musik kita udah begini. Kalau misalnya ini bisa kan, kayak Bang Dut harusnya belain film kita Bang. Pasti udah belain mungkin Arjati. Jadi jangan dede-dede-dede tadi. Itu mudah-mudahan kalau jadi, ya bantuin musik Indonesia kita, bagaimana kabarnya sekarang. Kan seperti ini ya. Mudah-mudahan dengan musisi-musisi seniman masuk bisa itu. Mbak Jati silahkan. Tepuk tangan dulu dong buat tiga sahabat saya. Pekerja seni yang sebetulnya, kalau kita bicara dunia kita itu dunia penuh komitmen. Beliau sudah mengambil satu langkah untuk melakukan perubahan, untuk lebih memikirkan masa depan masyarakat, di mana mungkin berpikiran pada saat mereka sebagai pekerja seni, lingkupnya adalah kepentingan buat personal atau buat individu. Saatnya sekarang mereka ingin berbenah menjadi bagian orang yang ikut. Kalau Giring mungkin ingin membuat undang-undang. Jen mungkin lebih kepada mementingkan bagaimana seorang perempuan, kebutuhan perempuan menjadi leader sebagai seorang perempuan untuk duduk di DPRD. Mas Hengki bangga sekali sebagai wakil bupati yang tentunya beliau sangat konsen sekali. Mudah-mudahan keinginan dari tiga sahabat saya ini mereka akan menjadi seperti yang mereka inginkan. Akan terpilih ya bang ya? Harapan kita mereka akan terpilih. Yang penting adalah komitmen, dan kalau memang sudah mengatakan saya ingin terjun dalam politik fokus total dan menjadi bagian. Jadi kalau tadi dibilang apakah saya ingin mengambil dunia lain, kalau saya mungkin sama dengan sahabat-sahabat saya, kita total menjadi bagian dan ada di dalam regulasi itu. Singkat saja ya, kita harus. Bagaimana tanggapan dari kakak-kakak yang di depan saya ini menanggapi dengan yang namanya Indonesia akan bubar tahun 2030. Ini kan kayaknya mewakililah dari tiga orang yang di depan. Bagaimana kalau jawabannya dengan satu kalimat saja? Apakah Indonesia akan bubar tahun 2030? Silahkan Henki. Setuju. Menanggapinya fight, fight back. Karena enggak segampang itulah mengatakan Indonesia bubar. Karena kita akan fight back. Fight back, silahkan. Kalau saya tidak yakin, tetapi waspada perlu. Oke. Kalau saya Indonesia jaya 2030, ya enggak? Optimis saya. Itu baru kiring. Itu baru kiring. Indonesia jaya 2030. Oke, kita masuk sekarang ke sesi cerdas cermat. Jadi kita akan kasih pertanyaan kepada ketiga narasumber. Ketika tahu jawabannya, langsung angkat tangan. Dan langsung kasih jawabannya. Pasti ngikutin dong tahapan pemilu ini seperti apa, kemudian perseratannya dan sebagainya. Nah pertanyaan kita enggak jauh-jauh dari situ. Dan nantinya ketika sudah jadinya nanti terpilih begitu. Yang pertama, tanggal berapa pilkada serentak? 27 Juni. Tanggal berapa pilpres dan pilek? April 2019. Tanggalnya? 17 April. 17 April. Tanggal mulai kampanye calon kepala daerah dan calon lagi selatih. Kampanye tanggal 15 Februari. Dan berakhir sampai masa tenang, kalau tidak salah 24 Juni. 23 Juli. 23 Juni. Juni. Kan pencoblosannya Juni, 27 Juni. Pertanyaan Juni, 23 Juni. Kemudian dari calon legislatif? September. Mulainya, mulai tanggalnya. Harus tahu dong tanggalnya. September aja deh. Kalau bisa dari sekarang. Kalau bisa dari sekarang. Yang benar 23 September hingga 13 April 2019. Apa aturan alat peraga kampanye yang baru-baru ini menjadi kontroversi? Oh, foto bersama presiden. Toko nasional. Toko nasional. Apa definisi dari hak interpelasi? Hak untuk meminta keterangan dari kepala daerah setempat mengenai kebijakan pemerintah. Baik, kalau dari lagi satu lagi kepada pemerintah. Apa itu panitia khusus? Kenapa panitia khusus itu hak untuk apa? Misalnya terjadi sesuatu isu di negara, anggota DPR berharap untuk membentuk panitia khusus untuk menyelesaikan atau meneliti atau mengeluarkan kebijakan dari kasus itu. Melakukan penyelidikan. Penyelidikan. Itu kata kuncinya. Oke, ini pasti harus tahu. Sebutkan ketua DPR dari 2014 hingga saat ini. Setia Novanto, Adekomarudin, Bambang, Bambang. Sekarang, jadi Setia Novanto, Adekomarudin, setelah Adekomarudin, Bambang, Bambang, Bambang. Setia Novanto lagi, baru Bambang, Bambang. Betul Jane, oke. Berapa jumlah pimpinan DPR saat ini? Lima. Salah. Jumlah pimpinan DPR yang terbaru? Yang terbaru. Setelah undang-undang MD3 disahkan ada tambah satu lagi. Enam. Oke. Jumlah partai politik peserta pemilu 2019? Lima belas. Langsung ya rame-rame ya. Satu kata di benak Anda ketika mendengar kata Indonesia. Jaya. Siap. Oke, kamu tadi sudah melakukan polling tertutup pada 50 penonton di studio. Pertanyaannya di antara Giring, Henky, dan Jane siapa yang paling cocok menjadi pollisi. Giring, Ganesha 25 orang. Henky, Kurniawan 20 orang. Jane, Salimar 5 orang. Ini karena tidak bisa jawab dua atau tiga orang begitu. Kak Moman silahkan memberikan catatan. Dua prinsip penting dalam filsafat politik, keadilan dan kestaraan. Kita bincangkan malam ini. Siapapun berhak ambil bagian dalam kehidupan politik, berhak berpolitik. Tadi Giring, Henky menekankan itu meski Mas Jiwo menguji dengan sangat keras. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah baca novel The Black Side, Konspirasi Dua Sisi. Baik dan buruk berada dalam satu garis lurus. Terkadang garis itu memudar dan hanya menyisakan sekelebat rona abu-abu. Membuat manusia yang hendak berpegangan padanya hilang arah. Seketika, tadi tergambarkan tersirat hal tersebut. Begitulah dunia politik. Karenanya seperti diucapkan Kang Diki, kami masih salut. Ada orang yang masih ingin terjun ke dalamnya. Tidak menyerah pada kemungkinan hilang arah dan pada pajangan angka yang mengerikan. Bayangkan, di pemilu 2014, 200 ribu caleg di 2471 dapil yang duduk dan berhasil mendapatkan kursi hanya 19.699. Artinya, cuma satu berbanding sembilan. Bang Ruhut tersirat mengingatkan. Saking beratnya biaya dan mahalnya risiko itu, ulah para caleg yang gagal pun macam-macam. Ada yang mencuri kotak suara, menarik kembali sumbangan yang telah diberikan, memblokir jalan dan cari pasien rumah sakit jiwa. Bagaimana dengan yang berhasil? Sejak 2007 sampai 2017, 144 anggota DPR-DPRD dicokok KPK. Satu setiap bulan. Sementara kepala daerah, satu setiap dua bulan. Harapan kita bersama, semoga kalian tidak terjebak dalam rimba mengerikan itu, kata Bang Sebastian Salang. Ketiga, terakhir, saya kembali ingatkan kata-kata Henki, dunia milik orang yang berani, betul. Dan puncak keberanian itu, kata Mas Jiwo tadi, tegak membela kebenaran di berbagai bidang kehidupan. Terima kasih, kawan-kawan. Terima kasih kepada para panelis penguji kita untuk malam hari ini. Terima kasih kepada narasumber dan penonton kami yang sudah berpartisipasi. Hey Q&A akan kembali minggu depan. Tetaplah bersama kami, headline news pukul 21 akan hadir. Terima kasih, kawan-kawan. Dipersembahkan oleh Terima kasih, kawan-kawan.